Halo Halo, selamat baik Halo, selamat baik Selamat makan, jangan ketemu Baik lagi di konten Opsi Opini Psikologi Mantap Jadi Kita kan udah lama ya Nggak Takut-takut Udah lama nih Pasti banyak yang menemukan dong Baik Pasti dong Kita kan selalu menemukan gue Baik kok selalu menemukan gue Datang lagi kita Muncul lagi di Youtube Dengan hal yang baru Suatu yang baru Suatu yang baru ya Baru dong Ada ini ya berarti Perubahan Ada perubahan Karena Baru ya Baru Karena apa ya Kayaknya nggak ada ini tuh ya Kayaknya nggak ada ini tuh ya Kayaknya nggak ada di Dunia itu yang nggak berubah Setuju Setuju Pasti selalu berubah Iya Kalau katanya dewa kan Detik menjadi bener Menjadi bener Menjadi bener Pengancinta Alis Gara sesuatunya pasti berubah Engga pasti berubah Setuju Iya Jadi Karena Kayaknya Setelah sekalian lama kita berubah kita di kesibukan Muncul-muncul dengan sesuatu yang baru yang berubah Kita juga bakal bahas perubahan dulu ya Boleh Boleh Kita kali ini akan bahas tentang perubahan Dari yang baik Jadi lebih baik Ya Tidak ada yang lain Ya Tidak ada yang lain Karena Kita pun yakin ya Tau gue Gue pun yakin Penonton juga kalian temen-temen nih Pasti berubah kok Pasti pernah Pasti Pernah Bahasakan perubahan Kalau kita bahas perubahan tuh ya Dari kata intinya adalah berubah kan Berubah Menurut KBBI itu gimana menurut KBBI Kalau KBBI Berubah itu adalah menjadi lain dari semula Hmm Dari menjadi sesuatu Jadi sesuatu Ya Ada proses di dalamnya Hmm Ada proses menuju ke sesuatu itu Ya Di luar KBBI Kita pun juga kan sebagai manusia juga punya banyak Pemahaman kita sendiri tentang perubahan Ya Kalau lu deket Munut lu perubahan itu apa sih? Perubahan itu sebuah dari perilaku lama Hmm Menjadi perilaku yang baru Oke Menurut gue itu berubah Hmm Dari Kalau contohnya Eee Dalam Berkehidupan Kayak dulu kita Masih naik kuda Sekarang udah naik motor Ya Nanya bil Benar benar Kan berubah juga Benar Dari telepon umum Sekarang menjadi handphone Ya Ya Alhamdulillah Sebuah perubahan ya Dalam kehidupan Bisa 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 Kalau menurut gue sih perubahan itu Mungkin agak sama ya Kayak belaku juga Lebih ke Dulu kita gak pernah pakai baju Sekarang gak pernah baju Hmm Tapi apa Apa Gaharu Gaharu Ya Dulu gak pakai gaus Sekarang baik Gaharu Dan gue juga boleh tahu Gaharu itu apa Tapi apa Koklinit gue berubah dari gak tahu jadi tahu Sebuah kemahaman baru 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 Banyak Yang Mempunyai kesan Kalau perubahan itu Gak selalu jadi baik Oke Jadi menurut lo Perubahan itu Pasti selalu baik Kalau luar gue ya Tapi kan di luar sini Kita mungkin bisa mendapatkan Nomena kayak Sepasang keinsan Sepasang kekasih Sepasang kekasih Mereka Pacaran gitu Menjalin hubungan Tiba-tiba Si pasangan salah satunya Udah gak keselamantis dulu Ah Dia berubah gak kayak dulu lagi Dari tadinya mau jemput Sekarang udah gak mau jemput Sekarang ada Gojek Yang memanfaatkan Efektivitas Aplikasi Dulu nanterin makanan Sekarang dipesaninnya Gojek Iya Kayak gitu-gitu Dulu Dia Perhatian sekarang Jadi enggak Oke Kalau yang kayak gitu-gitu Menurut perubahan Apa cuma kesannya Ada yang berubah Padahal Itu kemahaman Hambatan Tentang harbat Iya Kalau gue rasa gak semua orang Itu Berubah Pasti baik Kalau menurut gue ya Menurut gue Berubah itu pasti baik Cuman ada beberapa yang Oh dia berubah jadi gak baik Sebenernya itu bukan berubah Kalau gue bilang Apa? Itu kemunduran Kalau tadinya dia baik Terus gak baik Berarti itu dia mengalami kemunduran Madi Beribah Yang akan berubah TentangCómo Berubah Betul Kadol Kemang Tentang timelines kesan itu benar-benar, atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia alami karena kesan agak benar-benar itu kan, tapi kebaikan itu alami kebaikan itu pasti, boleh-boleh kesan itu kan benar-benar gimana? kan benar-benar ini sibuk banget baca itu ya, kalau duit ya jadi kesan ya, dari pengalaman atas sesuatu kejadian jadi ketika dia mengalami sesuatu, itu terekam dari visual atau dari pendengarannya, auditorinya itu terekam dalam kognitifnya, dalam ingatannya bahwa oh itu, nah itu yang berkesan, oh ketika terekam itu, itu yang jadi kesan sehingga itu bisa muncul sewaktu-waktu di kemudian hari oke, ketika itu masuk nih, ke informasi itu masuk menjadi pemakanan kita menjadi sesuatu yang baru, pembelajaran buat kita, itu bakal ada efeknya gak? kayak misalnya bakal menjadi sesuatu kah, dalam keyakinan atau mindset? bisa, itu bisa membentuk mindset bisa membentuk mindset? kalau dari bukunya si Carol ini, yang gue baca, bahwa sikap itu membentuk mindset banyak orang menis ketika, oh dia mindset-nya begitu sebenarnya bukan itu, tapi dia berperilaku tersebut, itu yang membentuk mindset-nya dia oke, berperilaku seperti A, maka mindset-nya bukan A iya berarti, bentuknya adalah, skemanya gini ya kita berperilaku A, maka mindset-nya menjadi A perilaku itu, didapat dari pengalaman nih oke, oh berarti bakal ada segitiga yang gak pernah berhenti ya terus antara pengalaman, perilaku, dan mindset ya oke, oke apakah, ini udah, pengalamannya dia, yang dia tangkep, kayak ini kayak udah berlebihan deh, gue pacaran sama dia apa yang gue kasih ke dia nih, bikin gue gak nyaman terus yang dia lakukan, menjadi, udah dikurangin deh tuh, sikap romantismenya ya, biasanya gitu ya tapi dia dari pengalaman itu, jadi amba mindset-nya, kalau hubungan tuh gak usah romantis kayak gini apa berdasarkan pengalaman, itu kan yang, apa, menimbulkan kesan dari pengalaman menimbulkan kesan, nah kesannya itu membentuk perilakunya dia yang baru itu oke mungkin ketidaknyamanan, biasanya terjadi karena ketidaknyamanan dia dalam melakukan hal itu oke secara terus-menerus, dia mungkin jenuh, atau bosan, gitu melakukan itu yang rutin, aja berulang kali, sehingga dia melakukan suatu hal yang baru lagi, gitu tapi kan bukan buat hati, kalau kita itu berubah, buat keluar aja, buat lari, dari rasa jenuh kita iya buat kita kabur doang, bukan menghilangkan rasa jenuhnya, tapi buat kita cabut aja tanpa menghilangkan masalahnya kabur aja gitu iya iya, emang gak jenuh biasa jenuh tapi berarti udah selesai masalah jenuh kita, itu cuma cabut aja biasanya orang banyak yang begitu, cuma lari aja dari masalah bukan menyelesaikan berarti bikin kita gak konsisten berubah, bukan tidak konsisten justru sebuah konsistensi akan membentuk perubahan baru ketika kita menjalin sesuatu dengan konsisten pasti muncul tuh oh untuk menyempurnakan ini kita perlu ini itu kan, itu perubahan tuh untuk kesini kita perlu ini, gitu itu sebuah perubahan oke agak ini juga ya, klik ya mungkin kalau ada contoh yang lebih simple loh soalnya kan ini mungkin agak teoretis ya dari kita bahas buat temen-temen di rumah lu ada ini gak analogi atau apa gitu yang pas? jadi kan kalau kita bilang tentang perubahan kayaknya berat gitu ya bingung kayak gimana sih berubah malah jadi kepikiran gitu kita mikirin aja contohnya kayak kita mau masak mie instan kita cuma mikirin doang nih mau masak mie instan wah harus ngambil mie instan dulu harus beli mie instan dulu harus buka bumbunya harus nyalakan kompor itu cuma ada di pikiran doang oke gak akan jadi itu mie instan sampai kapan tapi kita mulai aja dari hal peksir ketika kita mau mie instan yaudah masak air aja dulu ambil panci masukin air ke panci nyalain kompor seterusnya kita akan tahu step-stepnya tanpa harus dipikirin lagi jika mie yang memada apa yang harus dilakukan? beri berarti beli dulu bumbunya lain semuanya ya proses itu haruskah menjadi nyata kayak gitu? iya harus dilakukan untuk kita tahu perubahan itu menuju kebaikan kita harus melakukan oke oke mungkin ini yang apa ya hamba-hamba tadi yang bingung melakukan yang membuat banyak individu terutama anak muda ya mungkin kita pernah bahas di bagian quarter life crisis dulu iya yang malah itu fase pekembangan aja sebenarnya mereka bilang mereka bilang ini zona nyaman tau juga kayak zona nyaman nah itu kok gak setuju sih menurut lu zona nyaman biasanya orang keluar dari zona nyaman iya oh lu kan ini dulu ya penggemar 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 rules mana gak ngeliat ini batiknya kayak rules mana kan ini zona nyaman menurut lu lu dari zona nyaman apa sih menurut gua gak ada zona nyaman adanya nyaman atau gak nyaman aja oke jadi ketika diam di pattern tertentu di kebiasaan tertentu bukan berarti itu zona nyaman mungkin dia udah gak nyaman jadi dia menyadari ini udah zona nyaman padahal gak nyaman makanya dia harus keluar dia harus move zona nyaman sekatain itu gak nyaman nyaman itu gak kebaikan kan berarti baik untuk kita gak ada uginya buat kita nah gitu ketika lu merasa zona nyaman itulah buruk gua setakun di zona nyaman berarti ketika lu tidak nyaman lu suka gak mungkin iya lawannya zona nyaman zona tidak nyaman tidak nyaman itu gak baik berarti tandanya orang itu gak ada yang terjebak di zona nyaman dia cuma mengalami kebingungan mungkin kita bisa balik lagi ke arah jenduh tadi dia jenduh gua harus apa ya gua mesti ngapain ya gua jenduh gua di rumah aja pandemi gak gini 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 gua jenduh kalau lu bingung mau ngapain lagi kayak masa mantok diri lu di rumah doang gak ada yang bisa lu lakukan itu namanya gak nyaman bukan zona nyaman dilakukan prilaku yang baru ya itu dia sehingga lu gak ada di zona tidak nyaman itu gitu dan harusnya biasanya kita selalu ngasih gitu tips and tips oke supaya supaya kita bisa bisa berubah dari baik menjadi lebih baik ya betul mungkin lu ada tips untuk berubah ada ya kalau gue apa tuh rumus gue punya rumus perubahan rumus perubahan nasib nih ya ya gue tulis di tambelan itu kalau pada gue baca dulu bisa di karam ini hehehe boleh ya jadi rumus perubahan menurutku ya adalah ini agak tetes mungkin bisa dicamati aku menjadi aku yang sekarang aku yang baik saat ini menjadi aku itu karena diriku saat ini yang baik bukan karena aku yang dulu itu buruk jadi gini simpelnya adalah banyak orang bilang dulu gue gak baik dulu kalau gue gak ngelakuin hal buruk itu gue gak bakal jadi baik kayak sekarang banyak yang berapa-apa kayak gitu menurut gue lu menjadi baik seperti saat ini itu karena dirinya yang menyadari kalau lu adalah oh my ketika lu mulai menyadari kebaikan pada diri lu mulai menyadari kalau diri lu itu yang saat ini yang baik lu gak bakal terhambat untuk berubah dan lu gak bakal merasa bingung lagi mau ngelakuin apa karena lu dipetal kebaikan lu itu adalah jalan nyaman yang baik itu sebenarnya-nyaman yang sebenarnya dong itu itu harusnya kita menyadari kita yang sekarang aja ngapain mikir yang dulu yang dulu itu gak ini gak nyata lagi buat kita mirip kayak konsep taubatnya psikologi taubat ya betul konsep psikologi taubat iya gue jadi kepikiran ingatin loh yang ada di buku itu konsep taubatan itu adalah kita menyadari kesalahan kita kita menyadari aja ya tidak usah sampai tepukul atau terhambat di dalamnya kita menyadari memaafkan dan men-stephankan ke diri kita bahwa saya lebih baik iya itu untuk taubat mungkin dari segi religius dari universitas bisa di perubahan itu lebih taubat bisa dibaca ke buku ini psikologi taubat iya simpel banget kalau mulutu dong kalau dari yang pemahaman dari baca buku dwek itu gimana untuk kalau disini si karl ini dia bilang kalau mindset itu ada dua iya dibagi sama dia ada mindset tetap sama mindset berkembang oke kalau yang tetap udah gitu-gitu aja tapi yang berkembang ini dia selalu berubah oke karena dia suka tantangan dia berani mengambil resiko nah itu tuh mindset berkembang dia mencoba hal baru selalu mencoba hal baru gak puas cukup sampai disini gak puas demo satu gak puas dua mencoba lagi tiga selalu mencoba hal yang baru nah itu berkembang seperti juga dengan perubahan sama mindset berkembang nih dengan sistem perubahan yang menuju dari baik ke lebih baik ini menurut gue sama jadi kita harus coba untuk berani menghadapi tantangan baru harus coba berani melihat hal-hal yang baru bukan cuma kita lihatin doang tapi kita coba oke kita lakukan kayak tadi kalau ngomongin start lakukan oke bukan cuma dipikirin tapi tidak untuk kita harbat dalam mau lakukan nah justru kalau mindset berkembang ini dia sangat suka dengan hambatan dia gak mau keluar kabur dari hambatan ketika ada hambatan dia semakin suka semakin tertantang semakin tertantang lagi nah gini ya gue jadi tidak melihat pemahaman gini apakah kalau kita suka sama hambatan tapi kita nyaman dengan hambatan itu oh kan untuk diselesaikan oke berarti ada hambat dia suka untuk menyelesaikan tantangannya dia bukan suka mendapatkan hambatan bukan beda karena banyak kayak orang yang bilang aku suka tantangan tapi dia cuma ini aja jadi tantangan yang gak selesai iya tantangan yang gak selesai di mindset berkembang gitu dia dia menyelesaikan tantangan dia suka tantangan tuh dia suka dia kerjakan tantangannya selesai dicari tantangan baru lagi selesai dicari tantangan baru lagi nah di instagram psikologi kita juga ada inkasannya tentang mindset iya bisa dilihat bisa dilihat bisa di follow consulting psikologi nah ini kita juga pakai batik ada ini gak sih kayak lagi ada hari batik mayakan hari batik nasional oh iya iya sekaligus kita merayakan hari batik nasional itu dia tapi kenapa ini ya orang indonesia tidak mau berubah untuk memakai batik lagi sekarang pasti pas di hari batik mereka akan pakai batik kita semua pasti yang akan pakai batik oh jadi betul kan ini ya stimulus gitu stimulus oleh hari batik makanya kita pakai batik menjadi karibatik sebagai kebutuhan suatu kebaikan perubahan lagi tuh bukan belum pernah ada hari batik yang lalu-lalu sekarang sudah ada hari batik tujuannya menasionalkan batik karena melambangkan batik sebagai batik di indonesia buaya kebaikan kita juga loh maksudnya setuju jadi ketika kita di hari batik memakai batik kita berubah daya tidak memakai pakai setuju tujuan itu yang gak baik setujuannya untuk tetap membudayakan budaya indonesia oke tadi udah ada solusi untuk terus berubah nah betul untuk bisa berubah jadi dari baik menjadi lebih baik lain betul dan panggung tekanan gak ada yang berubah dari buruk menjadi baik ketika kita menyadari keburukan itu udah baik itu udah baik kok itu buat diri kita udah diri kita yang menyadari keburukan adalah diri kita yang baik diri kita yang berlalu tebut kan bukan diri kita jangan anggap oke oke jadi perubahan itu akan selalu baik untuk anda baiknya dilakukan dan tidak tahan jalan buat teman-teman buat kabar baik selamat mencoba untuk berubah dari baik menjadi lebih baik pastinya dan juga kalau mau ada pertanyaan gitu itu boleh komen aja bisa di komen atau DM di Instagram Opsi Instagram konsulting psikologi kita oh gak jadi kita Opsi lagi boleh anda juga Instagram Opsi iya nanti di linknya di bawah kok di follow gak lo pencet banget oke oke kasih semuanya ya kasih semuanya peace out